Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Aferimek Oke menjari kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana channel mengaktifkan atau menghidupkan fitur fingerprint atau face ID di aplikasi CGV Cinema setelah teman-teman ya atau di akun CGV Cinema sekalian teman-teman ya nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara mengaktifkannya kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini oke nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu disini aplikasi CGV Cinema nya nah kita buka teman-teman ya kalian tungguin kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari CGV Cinema kalian bisa lihat di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya nah disini kan ada TTT3 tuh ya atau tab more ini tinggal kalian klik nah kemudian disini tinggal kalian pilih aja disini ada setting teman-teman ya tinggal kalian masuk aja ke bagian setting nah setelah kalian masuk ke bagian setting kalian bisa lihat disini ada fingerprint atau face ID login teman-teman ya nah jadi kalau kalian ingin login atau pengen masuk ke akun kalian kalian nggak perlu masukin password kalian kalau menggunakan HP ini atau perangkat yang sedang kalian gunakan ini jadi kalian tuh bisa langsung menggunakan fingerprint atau menggunakan face ID atau keamanan wajah kalian teman-teman ya nah langsung aja kita aktifkan disini nah untuk memverifikasi kalau aktivitas ini atau perbuatan ini tuh kita yang melakukan tinggal kalian masukin aja disini password kalian teman-teman ya nah kalian sudah kalian masukin password kalian langsung aja kalian klik disini oke teman-teman ya nah dia bakal langsung memproses dan nanti bakalan aktif teman-teman ya fingerprint atau face ID kalian ya nah jadi yang penting caranya itu seperti itu secara garis besar kalian bisa ikutin aja step by stepnya dan kalau kalian sipi kalian beli komen di kolom komentar oke oke teman-teman kita juga tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like, komen, dan subscribe bye see you on next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati